di Israel yang juga mengejutkan karena dilakukan secara terkoordinir, secara masif dan menembus perbatasan Hamas dari sejak awal kelahirannya memang memilih menggunakan keterasan dulu kebijakan itu yang oleh Mia belum disebut sebagai outbidding. Langkah yang dapat dilakukan Indonesia sebenarnya adalah Indonesia itu harus berani lebih berani instead of cuman bilang mendesak Israel dan Palestina untuk segera berdamai atau memberhentikan serangan satu sama lain Halo teman-teman Nalar, kembali lagi di acara Ngobrol Nalar. Nah di episode kali ini kita akan membahas mengenai Palestina dan Israel, apa sih sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua Nah, kita udah kedatangan dua bintang tamu. Di sebelah kiri sudah ada Mas Sofwan Albana Co-founder dari Kontekstual dan juga dosen hubungan internasional. Halo Mas Dan sebelah kanan sudah ada Mas Ito atau Mas Broto Wardoyo. Mas Ito ya panggilnya ya. Mas Ito dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional juga nih yang pernah kuliah di Israel Oke, ini berarti dua-duanya udah sama-sama paham betul ya Mas ya apa yang sedang terjadi di Israel dan Palestina tapi kan disini aku dan bahkan teman-teman yang nonton mungkin masih wondering juga sebenarnya apa sih yang sekarang itu lagi terjadi gitu kenapa tiba-tiba Hamas ini menyerang Israel gitu Nah mungkin boleh dijelaskan sedikit ke Mas Sofwan ya kalau misalnya kita lihat momentum Hamas menyerang Israel ini itu sama seperti perayaan perang Yom Kipur Yom Kipur Nah itu menurut Mas Sofwan kenapa sih Mas tiba-tiba Hamas itu mau menyerang Israel? Ya, pertama terima kasih diberikan kesempatan untuk datang untung bukan ospek kalau ospek senior selalu benar kalau pasal dua kalau senior salah lihat pasal satu gitu tapi saya kira penting untuk mendiskusikan hal ini ya salah satunya karena kita berada dalam situasi global yang diwarnai dengan psikosis masal gitu dimana orang tidak bisa lagi meletakkan nalar kritis gitu secara proporsional kita melihat bagaimana tadi malam ya baru tadi malam atau tadi sore pada saat ini dilakukan tanggal 12 Oktober 2023 Twitter itu melihat sekarang X namanya akun resmi dari IDF itu menampilkan kehanjuran di Gaza dan kemudian menginformasikan bahwa dalam lima hari ini Israel telah menjatuhkan 6 ribu bom 6 ribu bom in 5 days di wilayah yang sangat sempit yang dihuni oleh 2,2 juta orang 1 juta orangnya ya usia yang ya usia-usia anak-anak remaja dan jelas seharusnya bukan sasaran yang layak untuk kekerasan yang disproporsional jadi kalau pertanyaannya apa yang sedang terjadi yang sedang terjadi adalah sebuah kejahatan kemanusiaan kalau boleh kita menggunakan hukum internasional konvensi jenua sebagai rujukan kita melihat penggunaan kekerasan secara disproporsional yang kita mungkin bisa berdebat soal apakah Israel justified menyerang Gaza atau tidak bahkan ketika kita menyetujui bahwa serangan itu justified yang digunakannya dengan membabi buta ya menjatuhkan tadi 6 ribu bom dalam lima hari itu 1200 bom dalam satu hari di sebuah kawasan yang sangat sempit itu jelas masalah jelas sebuah bencana kemanusiaan yang menurut saya kita semua harus serukan untuk segera dihentikan nah sayangnya tadi kondisi kita tadi sedang tidak dalam nalar yang sehat yang seharusnya menyerukan restraint justru kemudian memberikan cek kosong untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak bisa diterima oleh kemanusiaan kita itu nah tapi kalau kembali lagi kenapa kemudian Netanyahu menyatakan bahwa mengalami perang karena ada serangan dari Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu yang untuk pertama kalinya selama beberapa dekade terakhir ini memberikan dampak korban yang sangat besar lebih dari seribu ya di Israel yang juga mengejutkan karena dilakukan secara terkodit secara masif dan menembus perbatasan sebenarnya bukan perbatasan karena kalau perbatasan itu seharusnya di kanan dan kiri batas itu ada dua entitas yang setara masing-masing punya kedaulatan di atas teritori yang dibatasi oleh perbatasan itu tapi yang ada di situ adalah sebuah pagar yang dikendalikan dan dikuasai oleh salah satu pihak maka secara teknis Gaza itu walaupun dia masih berada dia kemudian ada pemerintahannya sendiri secara teknis dia adalah wilayah pendudukan yang berbagai infrastrukturnya masih tergantung kepada pemerintah Israel untuk mengendalikannya karena mereka tidak memiliki kontrol atas itu makanya ketika kemarin Yoav Galant Menteri Perang Israel itu mengatakan akan memutus air listrik dan pangan ke wilayah Gaza kenapa bisa melakukan itu karena memang wilayah Gaza itu masih dikontrol oleh Israel sebenarnya banyak aspek kehidupannya nah seharusnya dalam relasi pendudukan yang seperti itu kan arah pagar itu cuma satu arah harusnya orang-orang Palestina itu orang-orang Gaza itu tidak bisa melewati pagar itu kan kemarin tahun 2018 ada March of Return yang aksi damai yang kemudian direspon dengan kekerasan juga oleh Israel yang kalau kita dulu pernah ingat ada peristiwa apa Razan Al-Najar yang para medis yang ditembak dan dia bukan satu-satunya nah setelah itu kan sebenarnya inkursi-inkursinya kecil-kecil paling misil beberapa kali karena misil itu bukan orang dia tidak bisa melewati pagar itu tetapi kali ini tembok itu bisa dipisah dan bahkan salah satu yang ikonik itu kan ada foto dan video bulldozer yang kemudian membongkar pagarnya dan jadi ini sebuah serangan yang dampaknya besar yang kemudian memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi Israel ternyata deterans yang selama ini dibayangkan sudah muncul dengan asimetri kekuatan yang sedemikian luar biasa itu ternyata tidak bekerja ternyata masih ada keberanian masih ada ketidaktakutan pada deterans yang sudah diletakkan tadi yang kemudian melalui sumber daya yang terbatas tadi yang melakukan serangan ke wilayah Israel dan kemudian mengambil alih secara sementara beberapa basis militer dan bahkan sampai melewati basis militer itu ke kibuts-kibuts ke beberapa wilayah pemukiman seperti di Sderot yang kemudian memicu reaksi dari Israel ya tadi kenapa kemudian Palestina atau khususnya disini adalah kelompok-kelompok di Gaza walaupun dipimpin oleh Hamas operasi Taufan Al-Aqsa ini dipimpin oleh Hamas tetapi yang ikut serta sebenarnya kan lebih banyak ada orang-orang DFLP orang-orang PFLP jadi dari paling kanan sampai paling kiri sebenarnya ada yang lebih kanan dari Hamas ada yang jihad Islam yang lebih kiri dari Hamas ada PFLP kenapa karena menurut saya dan saya kira ada tulisannya Masito yang menjelaskan ini dengan sangat baik di kompas beberapa waktu yang lalu walaupun saya ingin menambahkan beberapa hal ya karena ada beberapa kondisi pertama dari sisi Palestina dari sisi Palestina mereka merasa bahwa kondisi status quo yang terjadi sekarang ini membuat mereka seperti tinggal menunggu giliran untuk dieksekusi jadi solusi dua negara sudah diabaikan oleh Israel Oslo sudah tidak kelihatan dampaknya perluasan pemukiman ilegal terus dilaksanakan dan perluasan pemukiman ilegal ini semakin mengalami intensifikasi dalam satu dua tahun terakhir ini setelah naiknya pemerintah Netanyahu yang ditukung oleh kelompok-kelompok paling kanan dalam sejarah Israel ada Smotrich ada Itamar Benekufir disitu yang kemudian melakukan ekspansi pemukiman dengan agresif di wilayah tepi barat wilayah tepi barat itu sudah membara dalam dua tahunan terakhir ini walaupun kita hanya mendengar beritanya sesekali tapi itu tiap hari sebenarnya jadi tahun 2023 ini bahkan sampai tanggal 6 Oktober sebelum terjadi serangan Hamas ini hampir tiap hari ada pembunuhan terhadap penduduk Palestina di wilayah pendudukan jadi sebelum saya foto jadi sebelum Hamas ini meluncurkan serangannya ke Israel yang sekarang lagi diberitakan juga itu sebenarnya Palestina ini tetap dibantai jadi ada kekerasan struktural yang terus berlangsung yang kekerasan berlangsung dan pintu solusi bagi penyelesaian persoalan penindasan ini tidak kelihatan perundingan itu rasanya buntu fatah otoritas Palestina itu dilihat jadi subkonnya Israel maka orang-orang termasuk yang di tepi barat itu kan muncul kelompok-kelompok baru tidak ada Hamas Hamas tidak terlalu kuat di situ tapi muncul kelompok-kelompok malah yang lebih radikal radikal tapi bukan ideologis Islam tapi lebih anarkis seperti lion's den misalnya itu kan menunjukkan sebenarnya ada apa ya perasaan kolektif bahwa kita ini manusia juga loh tapi kalau kita mati tiap hari kayaknya dunia tidak peduli jadi saya perlu menunjukkan bahwa saya masih ada saya masih hidup dan mungkin perlu disrupsi untuk membuka kembali diskusi yang sebelumnya sudah terpinggirkan itu ini menarik sebenarnya Mas Ito tadi Mas Sofan juga mengatakan bahwa yang tadi barusan bahwa ini kan manusia juga jadi ada kemarahan dari warga Palestina yang pada akhirnya Hamas itu juga kemarin melemparkan serangannya ke Israel nah ini aku juga kalau misalnya kita lihat dari tahun 2005 setelah si Hamas ini menang ini kan menjadi musuh bubu yutannya Israel banget nih ada beberapa Israel itu selalu menyerang Palestina terus kayak misalnya aku sambil izin bacakan kayak misalnya tahun 2008 itu Israel melakukan operasi besar-besaran dan 2012 ada operasi Ahmed Al-Jabari terus di 2021 ada operasi Masjidil Al-Aqsa gitu nah ini kenapa Israel ini terus-terusan menyerang Hamas gitu atau kenapa Israel ini terus-terusan menyerang Palestina gitu iya sebetulnya kalau kalau memahami konteks sekarang kayaknya nggak bisa lepas dari yang sebelumnya jadi kan Mas Sofan sudah menjelaskan sebetulnya kan dari 1993 sampai dengan tahun 2000 yang dipilih adalah negosiasi which is sayangnya yang mewakili Palestina waktu itu kan hanya patah PLO dan Hamas bukan bagian dari PLO nah itu yang muncul itu berhenti di tahun 2000 ketika Camp David gagal nah ada hal yang salah sebetulnya tapi dipercaya betul dengan kegagalan Camp David itu keyakinannya adalah Camp David itu gagal karena Arafat tidak bersedia untuk mencapai kata sepakat itu keyakinan yang berkembang dan itu juga dipercayai oleh para pengambil kebijakan di Amerika Serikat jadi dari situlah kenapa kemudian partai-partai yang sebetulnya moderat di Israel itu mulai turun suaranya jadi mereka mulai mengalami kekalahan politik nah pada saat yang bersamaan gelombang aliyah imigran itu tidak berhenti kan karena memang ada misi untuk mengisi kalau gak salah waktu itu berapa belas juta orang Yahudi di Israel memang ada program tersebut nah orang-orang yang datang ini imigran-imigran yang datang ini berasal dari banyak tempat tapi sebagian besar itu memang dari wilayah-wilayah di Eropa Timur atau bekas Uni Soviet negara-negara bekas Uni Soviet karakter mereka itu berbeda dengan imigran dari Eropa Barat artinya mereka lebih lebih engage dengan politik karena mereka datang dari kondisi yang tidak terlalu mapan kan sebetulnya di negara-negara tersebut sehingga mereka berpikir ya ketika kita datang ke Israel kita pengennya hidup lebih baik lah nah itu yang kemudian ditangkap oleh partai-partai yang kanan karena kemudian mereka merasa bahwa kita punya konstituen baru nih dan mereka mau terlibat di dalam politik jadi artinya kalau pemilu ya mereka akan ikut memilih dan seterusnya nah mereka berkontribusi pada naiknya partai-partai sayap kanan dan beberapa partai-partai religius sebetulnya tapi ada perbedaan karakter antara partai-partai religius yang lama dengan partai-partai religius yang baru Ben Gevri tadi yang disebut Mas Sofan itu dia religius tapi dia anti-Palestina biasanya partai-partai religius itu gak terlalu peduli mau urusan Palestina itu bukan urusan mereka yang terpenting adalah ya kalau dia rabi ya dia tidak disentuh oleh urusan apapun ya termasuk urusan militer jadi pergeseran itu yang muncul nah pertukarannya kemudian adalah pemimpin-pemimpin kayak Netanyahu kemudian punya keleluasaan untuk naruh dimana orang-orang ini oke satu hal misalnya ketika dulu 2004 saya ada disana kan masih ada tuh partai-partai yang moderat arah pemukimannya itu ke Negev Negev itu bukan contested territory itu kota-kota baru yang dibangun tapi belakangan ketika jamannya bibi arah pemukimannya itu ke Yerusalem Timur which is Yerusalem Timur itu contested dan dia disepakati gak disentuh status quo-nya yang diizinkan oleh kesepakatan Oslo adalah natural growth natural growth itu saya tinggal disitu saya punya anak saya bikinin anak saya rumah di sebelah itu natural growth konsepnya Bibi Netanyahu gak gitu jadi dia memang terstruktur membangun supaya kota-kota barunya itu antara mengurung pemukiman Arab yang sebelumnya sudah ada atau menggusur makanya ada kasus kayak sekjarah dan seterusnya memang itu yang dikerjakan oleh Netanyahu dan itu yang membuat dia empower kan sebenarnya dia punya kuasa dan seterusnya jadi kebijakan-kebijakan tersebut yang kemudian membuat hidupnya orang Palestina mau di Gaza mau di tepi barat ya kalau surveinya Khalil Sisaki bahkan mengatakan sebagian besar itu merasa sekarang itu lebih buruk daripada periode sebelum Oslo artinya kan periode sebelum Oslo itu clearly bahwa wilayah itu wilayah yang dikuasai diokupasi jadi sekarang orang-orang kemudian membandingkan bahwa kenapa ya kalau kita mungkin enak jaman ku logika itu yang dipakai sebetulnya kan jadi mereka ngerasa bahwa kita makin susah dan seterusnya ekonominya gak jalan korupsinya juga luar biasa dan seterusnya nah itu yang kemudian membuat publik ngerasa bahwa kita mesti ngapain ini ya Hamas dari sejak awal kelahirannya memang memilih menggunakan keterasan dulu kebijakan itu yang oleh Mia belum disebut sebagai outbidding dan spoiling outbidding itu basically karena dia bertarung dengan Fatah untuk memperebutkan dukungan publik karena Fatah pakai negosiasi dia pakai kekerasan spoiling itu karena proses negosiasi ini nanti akan merugikan jadi dia kemudian akan diganggu jadi fungsinya itu sebetulnya dan pola itu tidak pernah ditinggalkan oleh Hamas sebetulnya jadi pasca Camp David itu mereka tetap menjalankan itu makanya kan kita beberapa kali tahu ada serangan roket tapi polanya selalu clear ada provokasi provokasi kemudian nanti akan dibalas dengan serangan roket yang tidak banyak yang aware bahwa provokasi terakhir di 2023 ini yang mulai dari awal tahun sampai kemarin ini itu kita tidak mendengar ada serangan roket disimpan jadi artinya sebetulnya Hamas mengubah logika berpikirnya mereka tahu bahwa ini kalau nanti ada serangan balasan ya ujungnya cuma seperti itu jadi kemudian kenapa ada operasi yang lebih terstruktur terencana itu lahirnya dari situ kan pertanyaannya kemudian kenapa kemarin kenapa hari Sabtu kemarin kenapa enggak sekarang atau apa oke mungkin ada faktor Yom Kipur tapi yang juga harus diingatkan sebelum serangan tersebut karena ada kekerasan di tepi barat IDF itu tentara Israel itu menggerakkan beberapa pasukan salah satunya di divisi selatan divisi selatan itu Negev itu memang overseeing Gaza dia dipindahkan ke tepi barat karena kan memang di B itu kan sebetulnya pengennya di tepi barat ini kita otak hati kita obrak abrik makanya diserahkan ke sana kan itu kesempatan sebetulnya yang dilihatkan bahwa ini ada pergerakan pasukan dalam jumlah yang besar itu satu kemudian yang kedua di Israelnya kan sedang ada huru hara karena Bibi mau membuat supaya dirinya bisa jadi pemimpin yang lebih lama jadi ada beberapa reformasi istilahnya sih reformasi ya tapi sebetulnya itu accumulating power dan itu kemudian menimbulkan ketidakpuasan jadi artinya publik di Israel sebetulnya sedang terbelah di Israel di Israel sedang terbelah karena mereka sebagian kan tetap tetap ingin ya kita jadi negara demokrasi lah udah lah jadi kalau ada yang diutak hati disitu ya jangan sampai basis pilar demokrasinya jadi itu yang juga kemudian dilihat oleh Hamas kemudian yang juga harus dipertimbangkan adalah serangannya hari sabat dan itu hari raya artinya paham betul bahwa tradisi di keluarga Yahudi ketika sabat dan hari raya itu doing nothing ya itu salah satu kebahagiaan saya sebetulnya kalau ada hari raya karena kita bisa doing nothing tapi itu yang realita yang dihadapi jadi dari situ memang nampak bahwa Hamas paham betul ya bahwa serangannya memang harus dilakukan dan dia akan memanfaatkan itu jadi dia juga tetap ada tujuan politik yang ingin didapatkan basicnya dasarnya karena ada pendudukan iya karena ada kesulitan hidup yang tinggi iya karena ada support dari masyarakat terhadap penggunaan kekerasan karena mereka udah capek itu iya tapi tujuan politiknya kemudian apa dari situ nah ketika kita bicara tujuan politik itu karena yang kita kenal dengan Hamas adalah outbinding dengan spoiling rasa-rasanya juga tidak akan berbeda jauh sekarang ada gak alternatif di luar Fatah yang ada kan Hamas artinya kalau misalnya nih kondisi saat ini kemudian kita survei mana yang lebih mendapatkan dukungan pasti Hamas ya meskipun mereka bergerak di Gaza tidak tertutup kemungkinan tapi barat mereka juga sekarang jadi kelompok yang paling diharapkan kemudian ketika kita bicara soal spoiling ya spoilingnya apa nah ini kan juga akan terkait dengan negara-negara Arab yang ya sudah mulai gak terlalu mikirin Palestina itu kan juga perlu kemudian diganggu kalau kita bicara prospek normalisasi misalnya Saudi dengan Israel sebagian besar para pengamat kawasan itu memperkirakan kita tinggal nunggu waktu sebetulnya ya kalau nunggu waktu itu ya mungkin menjelang Natal atau sesudah tahun baru dan itu perlu diganggu dulu supaya gak hilang sebetulnya dukungannya nah itu tujuan politiknya tapi sebetulnya Hamas pasti juga sudah berpikir ketika mereka melakukan pasti akan ada serangan balasan nah problemnya sekarang kalau bagi saya adalah pemerintah yang berkuasa itu pemerintah yang paling kanan kalau istilahnya Mas Sofan tadi paling kanan dalam sejarahnya dia dia menjanjikan kepada semua orang Israel bahwa kalian akan aman ketika tiba-tiba ada masalah seperti ini maka dia kemudian akan dengan mudah mengatakan bahwa enggak lah sekarang lah waktunya lah untuk melakukan apapun yang bisa mereka lakukan apalagi kan ada tadi kalau Mas Sofan istilahnya kan ada cek kosong dari negara-negara besar kan sebenarnya kan bicara Amerika Serikat sudah memberikan jadi ini yang menurut saya harus jadi concern bahwa kalau memang kita mau bicara mengenai hal ini ya hentikan dulu kekerasannya itu yang pertama tapi yang kedua yang juga harus didorong adalah ya harus ada harus ada pembicaraan harus ada pembicaraan harus ada pembicaraan tapi kalau misalnya kita lihat kan ada video Benjamin juga nih Mas yang dia quote-unquote bilang kayak nah itu apakah juga sebenarnya menunjukkan ini nanti Mas Sofan boleh nambahin ya apakah ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa resistensinya Benjamin kepada masyarakat Israel bahwa ini kita bisa menang dia akan dapat dukungan kembali dan tadi kan Mas Mas Ito juga udah bilang kalau misalnya di Israel ini sekarang juga lagi ada dualisme dan demo-demo terus nih sekarang nih berarti ada itunya kan iya nah dari situlah sebabnya kenapa kemudian sekarang menjadi waktu yang tepat sebetulnya untuk mendorong kembali kelompok-kelompok yang lebih moderat artinya kan ini kemarin kelompok-kelompok moderat ini kan gak happy dengan apapun yang dilakukan oleh Bibi kemudian ada masalah seperti ini Bibi memberikan respon yang luar biasa dan itu sangat sangat ini loh sangat apa membuat kita jadi apa ya tergebu-gebu gitu loh bukan malah meredam gitu iya kalau kita melihat kita gak usah bicara politisi-politisnya tapi kita lihat representasi media saja Haaretz itu keras loh mengkritik Bibi Haaretz itu mewakili langsung menyalahkan Netanyahu Haaretz itu mewakili suara orang-orang yang moderat tadi artinya sebetulnya kan problem dengan orang moderat itu mereka gak mau berpolitik mereka gak ikutan pemilu nah kalau kelompok-kelompok yang semacam ini kita dorong untuk enggak lah ini waktu bagi kalian untuk muncul untuk mengambil alih supaya kita bisa ngobrol dan seterusnya ya itu itu akan pas satu hal lagi yang juga harus diingat adalah Palestina gak cuman patah ya artinya kalau mau ngobrol yang satu juga diajak ngobrol karena gak ada gunanya ada negosiasi antara Israel dengan PLO tanpa Hamas di dalamnya ya jadi itu yang yang menurut saya sesuatu yang kita harus pressernya disitu itu juga menarik sebenarnya waktu itu aku juga sempat baca mungkin kekalahan Palestina kenapa yang terus-terusan kalah karena ada dualisme di dalamnya juga antara PLO dan Hamas yang belum selesai gak ada dualisme juga kalah kalau lihat asimetri kekuatan itu kalau menang ajaib karena militarily ya memang sangat asimetris tetapi kan what do they have ini kalau pinjem istilah para pelaku Warsaw itu uprising ya setidaknya kita yang menentukan bukan mereka yang menentukan kapan saya mati jadi ya menurut saya kemudian saya setuju bahwa yang dilakukan oleh Hamas dan faksi-faksi Palestina ini adalah melakukan disrupsi kalau bahasanya tadi spoiling tapi bukan cuma soal proses negosiasi dengan Arab tapi keseluruhan situasi status quo ini yang menghadirkan represi dan kondisi yang semakin buruk yang kalau dibiarkan ya gak selesai jadi mau harus ada disrupsi tapi setiap disrupsi itu ujungnya bisa dua kan sekalian langsung anjur mati habis sekalian gitu ya atau ada kemungkinan kemudian orang sadar bahwa solusi yang selama ini ada itu gak kemana-mana dia gak sustainable dia gak menguntungkan semua pihak jadi yuk kita mulai babak baru untuk ngomong dan saya kira kalau dibilang Hamas dari awal memilih jalur kekerasan ya wajar karena dia lahir dalam situasi intifada charternya memang sangat berapi-api dan sangat kayak gitulah tapi kalau kita lihat berikutnya 2015 kan dia ada charter baru yang bahkan di berbagai pernyataan berikutnya dia menyatakan siap untuk menegosiasi dengan Israel dengan batas sebelum setelah sebelum 1967 artinya ada proses kesiapan untuk memulai prokes politik tapi tadi seperti disampaikan oleh Masito dia gak dikasih ruang tadi kan menang pemilu tapi gak dianggap terus Amerika dan Israel lebih memilih bekerja dengan Fatah yang Hamas kemudian disingkirkan jadi kenapa terjadi faksionalisasi ya tidak lepas dari ketidakmauan Israel dan Amerika Serikat untuk melibatkan Hamas tadi kan coba Amerika Serikat mengakui kemenangan Hamas ketika prokes memilu yang demokratik itu dan kemudian ya mau gak mau harus deal bernegosiasi dengan itu mungkin malah justru dengan diajak Hamas siap untuk kemudian memoderasi sikapnya gitu kan nah ini yang kemudian karena karena tadi karena kondisi status quo nya itu tidak menguntungkan untuk orang-orang Palestina tadi yang mengalami represi terus menerus tadi ya mereka harus melakukan disrupsi nah disrupsi inilah yang kemarin kemarin-kemarin terjadinya sedikit-sedikit kan sporadis ya kejadian-kejadian seperti serangan dari Lion's Den dan macam-macam itu tapi ini serangan besar ini nah menurut saya kemudian kalau dari dua skenario tadi betul bahwa sekarang situasinya Amerika Serikat sedang ngasih blank check tapi betul yang disampaikan oleh Masito bahwa sebenarnya kalau ada harus balik setelah apa ya setelah amarahnya meredah ini kan kayak orang habis dibukul gitu ya orang habis dibukul tuh marah berapi dan macam-macam tapi ada waktunya orang itu bisa kembali kepada nalarnya nah ini kan nalarnya nalarnya ini masih mengikuti perasaan jadi pasti ini jadi ini window ada window of massacre ada jendela apa ya jendela ketika kejahatan ini boleh dilepaskan sesuka hati tapi ada batasnya nanti jendelanya akan ketutup tugas kita adalah menutupnya cepat-cepat tugas kita adalah membantu para pembuat kebijakan semua pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk segera menutup jendela itu sehingga skenario yang lebih baik dan lebih sustainable lebih berkelanjutan untuk kedua belah pihak itu bisa dimulai kita gak sama-sama gak mau mengulang apa kejadian yang sama-sama tidak kita sukai ini kan dua belah pihak mengalami dampak yang luar biasa mungkin harus ada solusi baru yang kemudian bisa dibicarakan jadi skenario optimisnya begitu problemnya kan jendela masalahnya nanti kalau jendelanya belum ketutup tapi orangnya udah habis dulu karena 2,2 juta gak banyak-banyak banget ya maksudnya penduduk depok aja ya hampir segitu gitu kan dan kalau tiap hari dapat 1200 bom mungkin Margo City terus Persona Square itu juga udah gak ada semua udah gak ada macet udah gak ada apa-apa lagi gitu jadi kita berpacu dengan waktu jadi yang menurut saya kemudian harus dilakukan adalah ya terus menyerukan terus mengingatkan dan membuat hal-hal yang membuat kita tidak rasional yang membuat cek kosong kekerasan masalah tadi bisa diberikan itu bisa apa ya bisa diingatkan bisa direm gitu ya Amerika Serikat harus ingat bahwa dia berkampanye untuk melawan China dan Rusia itu idenya liberal international order dan liberal international order itu gagasan yang berbasis equality and freedom harusnya semua manusia itu punya hak yang sama dia gak punya legitimasi bicara soal liberal international order bicara soal equality and freedom kalau pada saat yang bersamaan dia memberikan lampu hijau pada sebuah genusida terhadap manusia gitu ya ini juga menarik yang seneng yang seneng China dong tuh lihat liberal international order itu omong kosong aja kan gitu kan ini kalau misalnya kita lihat secara helikopter Rusia ya Putin langsung tuh lihat tuh jadi Amerika Serikat is doing disservice to his own to its own foreign policy jadi kalau Amerika Serikat masih mau menjaga primasinya misalnya dalam history internasional dia harus ingat bahwa dia punya legitimasi untuk dipertaruhkan dan dia harus menutup jendelanya cepat-cepat gitu oke iya bener sih mas kalau misalnya kita lihat dari tadi helikopter view-nya juga kan kayak India yang juga berubah haluan ya sekarang mendukung Israel terus ada Cina ada Korut yang juga udah menentukan pilihannya mereka gitu untuk mendukung siapa ini tuh akan sebesar apa dampaknya terhadap geopolitik dunia sih mas yang ingin ditanyakan apakah akan sebesar yang sebelum-sebelumnya atau ini menjadi rekor juga gitu boleh dari mas Ito dulu deh sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks geopolitik kan tadi Mas Opa sudah menyinggung ini akan menguntungkan blok-blok yang yang tidak satu kubu dengan Amerika Serikat basically tapi kan memang Amerika Serikat itu tidak pernah lurus nalarnya seperti kata nalarnya tidak pernah lurus nalarnya kita menyesuaikan tuan rumah ini nih ketika kita bicara tentang Israel di Amerika Serikat itu kan sudah dikritik bahkan Merzheimer saja Merzheimer dengan Wolff saja sudah belah-belahan mengatakan bahwa kebijakan kita di Timur Tengah itu gak sesuai dengan kepentingan kita sebetulnya itu kepentingannya Israel tapi itu realitas politik yang ada di sana nah dalam konteks saat ini ketika kemudian ada konflik di Israel dan di Palestina dan Amerika Serikat mengatakan bahwa ya kita akan akan membantu kebutuhannya meskipun jenis senjata yang beda karena kan sebetulnya Israel tidak tidak terlalu membutuhkan amunisi yang dibutuhkan kan memang duit untuk operasinya saja kalau di Ukraina kan memang mereka butuh duit dan juga senjatanya karena gak bisa gak bisa melawan Rusia ya tapi dengan berubahnya fokus itu pasti akan berpengaruh di Mandala yang lain di Rusia di Ukraina tentu Rusia akan jauh lebih relax ya kalau hanya melawan negara-negara Eropa kayaknya Rusia masih pede lah kemudian di Asia Timur juga akan lebih relax jadi in a way sebetulnya ya yang dilakukan Hamas itu menenangkan kita sih meskipun disana jadi gak tenang ya tapi disini kemudian atmosfernya jadi lebih turun kenapa dia penting atau apa yang menunjukkan dia penting ketika perang di Ukraina Amerika Serikat tidak bergegas mengirimkan pasukan tidak ada deployment kapal induk disini dilakukan deployment kapal induk yang kalau kalau kita pikirkan sebetulnya tanpa kapal induk pun sebetulnya kalau Israel mengerahkan seluruh mesin perangnya juga sudah cukup sudah bisa selesai jadi hal-hal semacam itu sebetulnya jadi kalau dari sisi tersebut yang harus kita bayangkan kan kita mau berpihak kemana nih maksudnya Indonesia mau berpihak kemana kalau kita membaca statement resminya meskipun statement resminya itu normatif ya tapi kalau kita baca statement resminya ada korelasi antara apa yang disampaikan oleh Indonesia dengan apa yang disampaikan oleh Cina artinya posisinya sebetulnya relatif sama meskipun mungkin logikanya beda dasarnya beda tapi secara posisi relatif sama relatif sama itu menyadari bahwa problemnya tidak sebatas kekerasan yang terjadi bukan sebatas serangan dari Hamas ke Israel yang kemudian dibalas oleh Israel ke jalur gasa bukan hanya itu problemnya lebih besar dari ini kalau problemnya lebih besar kenapa kita tidak duduk bareng-bareng jadi itu yang terkait dengan geopolitiknya kan sebetulnya kan artinya kalau dia kemudian memang memunculkan aliansi-aliansi baru untuk nanti bisa membantu proses yang lebih baik negosiasi mencari solusi nah itu memungkinkan pertanyaannya kan kemudian kita mau gak deket-deket pemilu begini kira-kira mau gak kita untuk melakukan hal sederas di situ tapi ini pertanyaan mungkin ini pertanyaan yang sangat awam ya mas yang juga mungkin masih sering dipertanyakan gitu kenapa Amerika itu mati-matian dan mau se mendukung itu untuk Israel ada dua logika yang yang bisa diberikan yang pertama itu yang sifatnya normatif normatif itu yang basisnya adalah ketika perang dunia kedua itu ada holocaust ada banyak kurban orang Yahudi kemudian Amerika Serikat sebagai negara utama saat itu ya dia kemudian punya beban moral dan seterusnya ya itu itu logika pertama yang dipakai logika yang lain yang juga karakternya mirip biasanya dikaitkan dengan orang-orang Kristen fundamentalis politik domestik politik domestiknya ya tapi yang yang juga lebih real kalau bagi saya sebetulnya adalah yang lebih real adalah memang ada kekuatan ekonomi besar yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Yahudi yang punya lobby kuat di Amerika Serikat tidak ada calon presiden Amerika Serikat yang tidak perlu ketemu dengan lobby Yahudi IPEC Kamala Harris juga jadi dari situ kan nampak betul bahwa ya kalau memang kamu mau jadi presiden Amerika Serikat ya harus ngobrol dengan mereka dan kalau ngobrol dengan mereka itu artinya pasti ada political apa cost yang harus dikeluarkan kan ya costnya kan salah satunya gak mungkin kita ngambil kebijakan yang akan merugikan mereka makanya ada kualitatif ads lah kemudian bantuan persenjataan terbaru Amerika Serikat gak boleh jual F-35 ke negara manapun tanpa seizin Israel kan kalau dipikir apa urusannya ini negara senjata juga bukan punya dia kan jadi itu itu yang menurut saya sebetulnya alasan kenapa sih Amerika Serikat mau banget bantuin Israel sistem politiknya kan begitu jadi ya sudah kan dieksploitasi lah sistem politik yang seperti itu tapi itu bisa bisa dibilang kayak gini gak mas kayak kalau misalnya kita simplifikasi ya bisa dibilang bahwa di antara Amerika dan Israel itu sebenarnya lebih tinggi kekuatannya Israel dibandingkan Amerika itu sendiri militeri atau apa enggak juga karena kalau secara kekuatan militer mereka jauh lebih kuat Amerika Amerika link diplomatik jejaring diplomatik juga lebih kuat ekonomi juga lebih kuat tetap lebih kuat yang kuat itu bukan Israel yang kuat itu jejaring Yahudi jejaring Yahudi ya sounds teori konspirasi tapi begini ya jejaring pro Israel gitu ya term yang digunakan oleh Marsheimer dan Walt kan the Israel lobby dan penting untuk tidak menyamakan Yahudi dengan Zionism gitu kan perlu disclaimer karena kadang-kadang kalau muncul diskusi-diskusi ini kan jadi apa ya jadi hitam putih gitu ya nah ini jadi saya mau nambahin lagi tadi soal kenapa Amerika Serikat enggak ngirim kenapa Amerika Serikat enggak ngirim ke Ukraine tapi ke Israel Israel bukan cuma soal pentingnya juga sih tapi karena yang satu lawannya Rusia kan kalau satu lawannya Rusia langsung Amerika Serikat terlibat langsung ya perang dunia ketiga gitu tapi kalau di Israel ini kan mungkin bukan soal Palestinanya tetapi yang dibayangkan adalah ada kemungkinan keterlibatan Hezbollah kalau Hezbollah terlibat ada kemungkinan nanti bisa nyeret ke Iran dan walaupun mungkin kemungkinannya enggak terlalu besar gitu ya sampai ke sana tapi perang dan eskalasi itu kan sesuatu yang kita enggak bisa prediksi jadi menurut saya lebih ke Amerika Serikat ingin memberikan deterrence kepada Iran dan proksinya Hezbollah untuk kemudian eh ini kalau lu campur tangan gue juga campur tangan dan ya gue punya pasukan dan teknologi yang lebih kuat lagi gitu kan makanya Iran Hezbollah kan juga mikir-mikir kemarin ada apa laporan dari Wall Street Journal yang mengklaim mendapatkan info A1 makanya kalau dapat info A1 itu memang harus skeptis katanya Iran yang mendirect serangan ini gitu kan tapi mungkin ya harus skeptis dengan laporan-laporan semacam itu karena justru mungkin Iran atau Hezbollah jadi dalam situasi dilematis gitu kan sekarang ya di satu sisi seneng gitu karena ternyata Israel yang dibayangkan sekuat itu bisa juga bobol gitu ya tetapi di sisi lain kalau dia harus terserep ada risiko dia kehilangan crown in the jewel dari proksi-proksi utama Iran di kawasan Hezbollah kan kekuatan penting ya kalau dia harus ikut masuk ya ya pasti ada harga yang harus dibayar ya Iran siap membayar itu atau enggak gitu kan makanya menurut saya kemudian kenapa Amerika Serikat naruh kapal induk di situ ya lebih ke Iran sih instead of ke Palestina maksudnya kalau ya bayangkan apa para glider lawan pesawat ya lawan misil-misil tambah bom fosfor dan yang lain-lain itu udah jauh sekali gitu selisihnya military capability-nya sudah jauh sekali jadi pesannya bukan ke Hamas Hamas sudah tahu bahwa ini sudah jauh selisihnya gitu kan dan we prefer to fight anyway gitu kan walaupun asimetri itu jadi pesan itu ada di situ kan enggak mengubah determinasi kita diem dibunuh kita ngelawan dibunuh ya ngelawan aja gitu kan still the same tapi pesannya lebih ke yang kalau dia terlibat lebih jauh dia akan ada harga yang lebih tinggi yang harus dibayar jadi pesannya lebih ke Iran kalau menurut saya dan ya kita belum tahu apakah eskalasinya akan kesana ya kita berharap jendelanya segera ditutup jadi enggak perlu mengalami proliferasi sampai lebih besar gitu ya ya dan karena itu menjadi penting untuk ya terus melakukan tekanan-tekanan kalau tadi dibilang Mas Ito Amerika Serikat kenapa dukungannya kuat sekali pada Israel karena faktor domestik tapi kita penting untuk mengingat bahwa faktor domestik ini bukan sesuatu yang given demokrasi itu dipengaruhi oleh demografi survei terakhir Pew itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap Israel terhadap Zionisme itu turun di kalangan Yahudi sendiri di kalangan Yahudi sendiri di Amerika Serikat karena mereka lebih expose pada gagasan-gagasan keadilan sosial pada gagasan-gagasan apa kesetaraan mereka tidak mengalami traumatik Perang Dunia Kedua sehingga tidak ada romantisme itu yang mereka lihat justru kok Israel kayak gini ya ada cerita-cerita orang Yahudi Amerika Serikat dibawa ke Israel untuk di ideologisasi malah mempertanyakan kok kita kayak gini sih kok kita kayak Jerman sih kok kita malah memperlakukan orang-orang Palestina itu seperti orang Yahudi diperlakukan orang Jerman zaman dulu sih gitu kan jadi dukungan terhadap Israel itu berkurang bahkan di kelompok-kelompok Yahudi Amerika Serikat sendiri jadi kalau menurut saya basis dukungan politik ini juga lambat laun berubah akan bergeser dalam dua dekade lalu atau bahkan satu dekade lalu kita gak bisa menyaksikan misalnya di media-media masa internasional walaupun masih bias ya ada suara-suara Palestina yang mempertanyakan narasi umum ya kita gak bisa menyaksikan politisi Amerika walaupun sekarang masih sedikit ya ada Rashida Taib yang bicara mengkritik sikap Amerika Serikat dengan jelas jadi menurut saya dia bukan sesuatu yang taken for granted problemnya kan perubahan politik perubahan demografis itu proses yang lama tapi perjuangan politik itu emang selalu proses yang lama ya memberangus apartheid itu juga proses yang lama memerdekakan Indonesia itu proses yang lama semuanya pasti proses yang lama butuh ya problemnya adalah seberapa konsisten dan bagaimana mobilisasi terhadap perubahan ini bisa dilakukan dengan lebih efektif perjuangan itu gak mungkin sebentar gitu kan jadi kalau saya dalam jangka panjang sebenarnya relatif optimistik gitu ya soal perjuangan Palestina yang penting tidak keburu genusida dulu gitu ya itu yang sebetulnya menarik ya kalau kalau kita melihat di Israelnya sendiri itu ada perubahan cara pandang di kalangan akademisi tentang perang 1948 makanya kan kemudian ada kelompok New Historian namanya New Historian ada Benny Morris ada Ilan Pape kemudian ada Afis Lime dan seterusnya mereka menulis tentang sebetulnya apa sih yang terjadi 1948 ya Benny Morris kemudian datang dengan sekian banyak tulisan buku jurnal yang menjelaskan bahwa ketika perang itu sebetulnya memang tidak terstruktur ya artinya kasus-kasus dimana ada pengusiran dan seterusnya itu bagian dari perang dia tidak dia tidak masuk sebagai strategi yang yang terencana tapi dari situ kemudian kita juga melihat bahwa ya memang itu dilakukan artinya kan ada pengakuan bahwa ya kita melakukan sesuatu di masa lalu dan itu tidak benar bahwa itu memang tidak direncanakan dengan baik dengan dari awalnya memang iya atau kayak Afis Lime yang kemudian bisa menjelaskan dengan baik bahwa perang 1948 itu sebetulnya tidak semua negara Arab ikutan ya ikut ada di situ tapi military engagement di lapangannya gak terjadi ya itu dia jelaskan ketika dia memperlihatkan pergerakan pasukan Yordania misalnya tapi kan pasukan Yordania memang basically pasukan Inggris kan yang ditaruh di situ atau yang paling keras itu Ilan Pape Ilan Pape itu keras sekali untuk kemudian mengatakan bahwa ini ini yang dilakukan itu seperti ini loh betul itu tidak terencana dan seterusnya tapi dampaknya luar biasa jadi dari situ kan sebetulnya nampak bahwa di dalam Israelnya sendiri itu juga masih ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa memang ada kesalahan di masa lalu dan itu harus diperbaiki sayangnya kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok yang diam secara politik jadi itu mungkin yang juga kita perlu ngelihat bahwa gak semua orang Israel itu kayak bibi ada juga yang masih punya nalar ini ini ibaratnya gak semua orang Yahudi itu Zion gitu ya ya gak semua orang Yahudi Zionis ya tapi tadi penting untuk tetap mengakui bahwa ya walaupun mereka mengkritik gitu kan seberapa aktif misalnya mereka terlibat dalam sistem yang sedang berlangsung hari ini ini kan ketiknya disitu kalau diam tetapi komplisit itu kan problematik juga ya makanya memang ada kita harus mengakui bahwa ada kelompok-kelompok hak asasi manusia di dalam Israel sendiri seperti Bethlehem yang sangat aktif sebenarnya mengkritik kebijakan pemerintah Israel sendiri yang melakukan apartheid bahkan yang menyebut apartheid itu kan salah satu yang paling keras adalah lembaga di dalam Israel itu sendiri gitu ya karena itu ya harus di address problem strukturalnya ini gitu ya untuk kemudian ya kalau mau mencari solusi yang beneran jangka panjang oke oke nah ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita nih mas tadi kan kita udah ngobrolin dari mulai bagaimana Palestine Israel sejarahnya geopolitiknya India China bahwa sampai Iran tadi yang menarik untuk menjadi penutup adalah dampak apa yang akan dialami atau didapat oleh Indonesia dengan adanya konflik antara Palestine dan Israel saat ini akan sejauh mana Indonesia ini terdampak boleh dari mas dari senior dulu ya kalau 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 kita bicara terdampak itu kan basically urusan apapun yang terjadi di Palestina itu akan jadi isu politik di kita artinya dia dengan mudah kemudian dipakai sebetulnya dan pasti akan dimanfaatkan itu itu realitas yang harus dihadapi tapi pertanyaannya kan apa kita mau mengubah itu selama sekian tahun kita tidak pernah berusaha untuk tidak menjadikan diri kita sebagai variable dependent biar agak kelihatan kalau orang kampus jadi kita selalu menjadi variable yang dipengaruhi sebetulnya jadi kita tidak pernah bisa kita yang mempengaruhi mereka saya selalu berpikir dan merasa bahwa seharusnya kita bisa melakukan lebih dari yang sekarang kita lakukan ada banyak keterbatasan iya keterbatasan normatif kemudian kadang kita bicara bahwa kita tidak bisa melakukan intervensi kemudian kita merasa bahwa kalau kita melakukan ini nanti kita tidak independen dan seterusnya tapi dengan apa yang terjadi saat ini harusnya kita juga mempertimbangkan bahwa ini kalau kita diam kasus-kasus semacam ini itu akan terus ada dengan ketimpangan yang terjadi kondisi di Palestina yang tidak kunjung baik kekerasan akan dengan mudah terjadi belum lagi yang kemudian harus kita pikirkan adalah ada pergeseran luar biasa dalam pola kekerasan yang dilakukan oleh Israel dulu kekerasan itu hanya dilakukan oleh aparat keamanan polisi sekarang kekerasan itu dilakukan oleh pemukim artinya sebetulnya dia akan mengarah pada konflik horizontal antara pemukim Yahudi dengan orang-orang Arab di Palestina nah kalau ini dibiarkan ya kalau kita kemudian masih merasa bahwa oke mereka mungkin dua negara yang berbeda tapi kan ada dalam lingkungan yang sama kita mau sebut perang sipil meskipun secara akademik gak pas tapi bisa juga sebetulnya nah hal-hal semacam ini yang harusnya lebih dipikirkan saya sih selalu ada dalam posisi kalau memang kita harus sedikit mengubah paradigma kita ya kita lakukan ya mengubah paradigma itu tadi dalam konteks tadi kalau kita masih merasa bahwa menjembatani hamas dengan fatah itu intervensi domestik tapi kalau tidak kita jembatani kondisinya tidak akan berubah loh ya kita kan sudah memberikan pelatihan pada banyak orang Palestina pertanyaan saya yang datang itu afiliasi politiknya kemana ya kan gak mungkin yang datang itu afiliasi politiknya ke Hamas kan which is secara real Hamas itu ada di sana dia menjadi kekuatan yang penting juga di Palestina jadi hal-hal semacam ini yang kadang-kadang kita punya keterbatasan bahwa kita gak bisa karena ada ini kita gak bisa karena ada itu tapi kalau kita diamkan terus ya ya gak ada gunanya juga kita jadi orang yang selalu bersuara tapi gak gak ada hal-hal nyata gitu plus sebetulnya yang menarik itu yang kalau buat saya menarik itu Turki Turki itu unik mereka punya hubungan diplomatik dengan Israel mereka bisa memutuskan mereka bisa membekukan kapanpun mereka mau menarik duta besarnya kapanpun mereka mau tapi mereka masih bisa atau mereka masih mampu untuk memaksa Israel mendengarkan mereka bukan hanya diplomatik value-nya tapi lebih karena memang ada relasi yang kuat di bidang ekonomi misalnya kalau yang ini mungkin agak berat diterima di publik karena kita punya hubungan ekonomi dengan Israel kayaknya kok kurang pas tapi kalau yang pertama tadi sih menurut saya bergeseran paradigma kita untuk udahlah kita jangan terlalu berpikir bahwa ini intervensi kan ini intervensi tapi dalam konteks supaya ada unity yang lebih kuat memang gak mudah sih karena basically mereka benar bertarung tapi kan mereka juga sudah memutuskan jadi negara demokrasi jadi ya sudah lah pake lah itu saluran demokrasi ya dalam demokrasi kan beda pendapat yang normal gak masalah oke oke berarti ada harus ada perubahan paradigma untuk mungkin mengintervensi lebih dalam lagi ya mas ya mungkin kita ganti katanya jangan intervensi apapun itulah membantu biasanya mas Sofan tuh yang jatuh kata kunci apa supaya kita gak ngomongin sebelum kesitu tadi betul bahwa apa yang terjadi di Palestina pasti akan punya dampak ke Indonesia melalui berbagai jalur mulai dari jalur ekonomi soal dampaknya pada harga minyak pada energi pada ekonomi kemungkinan ketegangan geopolitik dan seterusnya maupun jalur langsung berupa dampaknya kepada masyarakat kita secara langsung yang kemudian misalnya terbawa situasi gitu ya tapi kemudian saya kira yang penting untuk dicatat saya setuju poin bahwa Indonesia sebenarnya bisa memainkan peranaktif pertama secara struktural kita berada di dalam kondisi sejarah yang ditandai dengan transisi kekuasaannya dalam distribusi kekuatan internasional ada relatif decline dari Amerika Serikat dan kebangkitan kekuatan-kekuatan lain dan sejauh ini kenapa Israel bisa melakukan berbagai kekerasan strukturalnya adalah karena dukungan dari Amerika Serikat sebagai hegemon di dalam sistem jadi sebenarnya kalau kita lihat patternnya di dalam dukungan terhadap Palestina kita melihat ada pergeseran dulu itu apa ya nyaris sulit untuk mencari dukungan pada Palestina di negara-negara Eropa di Barat di Amerika gitu ya sekarang cukup ada kelompok-kelompok di negara-negara tersebut bahkan posisi negaranya juga sedikit banyak mengalami pergeseran jadi dan ini terefleksikan seharusnya di dalam peran Indonesia yang lebih besar dalam situasi di mana sistem internasional sedang berubah ada status quo ada revisionist negara-negara yang posisinya pivotal seperti Indonesia belum jelas posisinya di mana tapi saiznya besar itu penting jadi Indonesia bisa mengkapitalisasi posisi strukturalnya dalam sistem internasional untuk ngomong Amerika Serikat kalau Anda begitu terus it's going to be a disservice to you yang ini kemudian seharusnya Indonesia dengan memperbatkan kondisi struktural ini bisa memobilisasi kekuatannya di institusi multilateral Indonesia kemarin baru saja terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB dengan suara terbesar sepanjang sejarah itu kan menunjukkan Indonesia itu semakin dianggap penting sebenarnya karena posisi struktural tadi gunakan modalitas itu Dewan HAM jelas seharusnya bisa melakukan sesuatu walaupun banyak orang skeptis pada PBB iya tapi saya percaya bahwa pesan simbolik tekanan simbolik itu tetap penting karena dia akan menjelaskan apa yang appropriate apa yang tidak yang tetap akan memberikan constraint bagi perilaku negara jadi harus keras kalaupun kita masih melihat bahwa power lebih matter iya itu fakta begitu tetapi dia tidak 100% ditentukan oleh itu sehingga justru penting untuk bersuara makin keras itu satu jadi gunakan institusi multilateral kemudian yang kedua saya sepakat bahwa Indonesia bisa mengawali proses mediasi diantara kekuatan-kekuatan di dalam balesina seperti Indonesia dulu memainkan peran penting mengakhiri konflik Kamboja Kamboja itu konflik yang melibatkan dua kekuatan super power disitu ada Soviet sama ada China jadi blok timur itu kan lagi pecah persaingan antara Soviet dan China yang kemudian berdampak pada perang di Indochina tersebut yang dilakukan oleh Indonesia kan kemudian memfasilitasi pertemuan diantara pihak-pihak yang berkonflik tadi dengan Jakarta Informal Meeting Satu Jakarta Informal Meeting Dua dan seterusnya yang itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip non-interference-nya ASEAN kalau did artikan secara langsung tapi toh dilakukan tapi ya tadi dia membutuhkan visi yang jelas tentang bentuk keterlibatannya seperti apa sih gitu ya nah menurut saya tadi kalau Fatah dan Hamas mungkin cukup realistis karena Indonesia sebenarnya punya hubungan yang cukup kuat dengan keduanya di berbagai level ya nah kemudian yang ketiga yang menurut saya kemudian harus agak hati-hati ya dalam beberapa waktu terakhir ini kan ada tekanan untuk dan dorongan dari Amerika Serikat untuk mendorong normalisasi hubungan ya dengan Israel ya di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Islam di Timur Tengah dan termasuk di Indonesia untuk masuk ke dalam skema Abrahamic Accords itu menurut saya kalau dalam konteks ini normalisasi dalam berbagai derajatnya is not an option saat ini kenapa karena tadi kalau kita lihat kenapa Palestina mencoba melakukan disrupsi hari ini salah satunya karena pandangan bahwa dengan adanya banyak normalisasi tadi suara mereka semakin tidak didengar sementara problem strukturnya masih berlangsung jadi ketika salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ditambah lagi melakukan itu itu kemudian mengirimkan pesan diplomatik bahwa ya kita sudah tidak peduli pada Palestina lagi whatever retorika yang disampaikan untuk menjustifikasi normalisasi itu jadi menurut saya dan kita melihat bagaimana Uni Emirat Arab yang katanya melakukan normalisasi supaya bisa ngomong dengan Israel ya tidak bisa melakukan apa-apa sekarang gitu kan jadi menurut saya normalisasi masih bukan opsi sampai Palestina Merdeka menurut saya posisi Kementerian Luar Negeri sekarang itu clear dan cukup jelas gitu ya jadi yang perlu dilakukan adalah mengeksploitasi posisi struktural Indonesia yang penting dalam sistem internasional dalam organisasi internasional kedua saya setuju dengan Mas Ito tadi bagaimana kita bisa secara lebih aktif memediasi berbagai vaksi di Palestina kemudian juga harus ada red line yang digambar dengan tegas yaitu bahwa kita sampai Palestina Merdeka mungkin belum saatnya untuk melakukan normalisasi karena normalisasi akan menjadi legitimasi diplomatik bagi sistem represi yang terus berlangsung dan akan menghadirkan frustasi yang lebih tinggi bagi Palestina yang membuat mereka ya kemungkinan tadi malah apa ya kalau jalannya buntu tidak ada orang lagi yang mendengar mungkin saya harus berteriak jadi ya saya kira tiga hal itu dan posisi dan menurut saya sejarah itu selalu berpihak pada yang ditindas tidak ada ketidakadilan yang bisa bertahan masalahnya adalah waktu nah masalah pertanyaannya kepada kita adalah ketika penindasan itu terjadi kita ada dimana nah itu dia itu pertanyaan penutup yang nanti mungkin akan dijawabnya malah sama teman-teman di kolom komentar ya ya tapi misalnya tadi aku bisa rangkum sedikit keberpihakan bukan keberpihakan ya langkah yang dapat dilakukan Indonesia itu sebenarnya Indonesia itu harus berani lebih berani instead of cuman bilang mendesak Israel dan Palestina untuk segera berdamai atau memberhentikan serangan satu sama lain tapi bisa melakukan mediasi atau bisa masuk bukan intervensi tapi kita coba masuk ke dalam Hamas atau PLO tapi aku juga penasaran sama menurut teman-teman kalau misalnya menurut teman-teman apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia atau bahkan apa yang dapat terdampak sejauh mana Indonesia dapat terdampak oleh Palestina dan Israel ini bisa tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya bye-bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati